Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih klik mawar putih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Suspek yang didakwa menyerang pelakon Kamal Adil di Singapura pada 12 Mac lalu kegal dengan perintah tidak dibenarkan untuk diikat jamin. Perintah tersebut diputuskan Hakim Daerah Ong Hian San pada Sabtu Kes yang berlangsung pada Selasa. Makamah juga turut membenarkan penangguh empat minggu lagi untuk melengkapkan siasatan berhubungan kejadian tersebut. Sebelum ini makamah bersetuju terhadap permohonan pendakwa raya supaya tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin dan penangguhan kes selama empat minggu sehingga hari ini. Keputusan itu juga dibuat berdasarkan penilaian kesehatan mental yang diterima selepas lelaki tersebut menjalani pemeriksaan di sana. Lelaki berusia 33 tahun itu didakwa di Mahkamah Negara pada 14 Mac atau pertuduhan terlibat dalam kes menyebabkan cedera dengan senjata berbahaya. Mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan, jika sabit kesalahan dia boleh dihukum penjara sehingga tujuh tahun dendarotan atau mana-mana gabungan hukuman itu. Pada 12 Mac lalu, Kamal diserang seorang lelaki tidak dikenal menggunakan kod ketika terlibat dalam acara hari raya Megasale 2023 di Singapura hingga aktor itu mengalami kecederaan di bahagian belakang kepala, wajah, dan badan. Mahkamah Singapura kemudian meremehkan suspek selama dua minggu dan diarahkan menjalankan pemeriksaan kesehatan mental di Singapura. Terima kasih telah menonton!